Panji Akbar matahari terbenam jelit tujuh tamat. Matahari sudah tidak bersinar begitu panas. Matahari sudah bersembunyi di balik awan sebelah barat. Seperti kapas basah bercahaya dengan reduk. Panji kedua negara dipasang di tiang, di bawah sinar matahari tampak terus berkibar. Biksu Huahwi dan pendekar Butong sudah berada di atas panggung. Hanya dalam waktu singkat, di bawah panggung menjadi sepi dan tidak ada seorang pun yang bersuara. Tiba-tiba Biksu Huahwi berkata, dua tahun yang lalu, di Tonghai kami bertemu dengan pendekar Long dan tahu bahwa dia adalah seorang jagoan dalam ilmu pedang. Karena itu kami mengajaknya bertarung. Hasilnya pertarungan pedang itu adalah pendekar Butong tertawa santai, akhirnya kami berdua tahu, di luar langit masih ada langit, di luar orang masih ada orang lagi. Dalam 500 jurus, pendekar Long sudah bisa memecahkan gabungan jurus-jurus kami, kata Biksu Huahwi, benar, karena itu kami mengagumi ilmu pedang pendekar Long. Karena itu juga selama dua tahun ini kami bertekad untuk memajukan ilmu pedang kami dan kami pun menghapus tujuh jurus Chang King Jian dan Chang Le Jian, ditambah lagi beberapa jurus, menjadi 18 jurus, kata pendekar Butong. Kalau sekarang pendekar Long ingin bertarung dengan kami. Dalam 300 jurus kami bisa mengalahkannya, Long Zaitian yang berada di bawah panggung terus mengangguk tapi dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Dulu dia pernah mengalahkan Biksu Huahwi dan pendekta Butong. Tadi dengan metode kepalanya sendiri, dia melihat kedua orang itu dalam satu jurus berhasil mengalahkan Husang bersaudara. Dia tahu, ilmu silat mereka sudah maju pesat dan dia sudah tidak bisa melawan mereka lagi. Biksu Huahwi berpikir sejenak lalu berkata, kami tidak mengajak pendekar Long untuk bertarung lagi, karena beliau berwibawa tinggi. Beliau pun membela keadilan dan kebenaran. Ilmu pedang adalah ilmu hati. Jika menggunakan ilmu hati, kami tidak akan bisa mengalahkannya, apalagi harus mengalahkan pedang yang berbentuk. Pendekta Butong mengangguk, karena itu kami tidak pernah mencari pendekta Long untuk bertarung tapi kami mengikutinya dan tinggal di kiri dan kanannya. Kami belajar pedang tidak berbentuk darinya, tiba-tiba wajah Biksu Huahwi berubah dan berkata, tapi hari ini wajah pendekta Butong juga berubah dan menyambung, kau sudah melukai pendekar Long Biksu Huahwi berkata, karni harus kata pendekar Butong, menentukan hidup dan mati denganmu, kata-kata mereka baru selesai, mereka berdua dengan cepat seperti kupu-kupu terbang ke kiri dan kanan. Pada saat menyerang, satunya menggunakan sebuah pedang berwarna giok hijau, sedangkan yang satu lagi berwarna giok kuning, datang secepat kilat. Pangeran dengan tangan kiri menali em pedang kuning, tangan kanan menahan pedang hijau. Pedang Biksu Huahwi berputar. Pedang kuning menepis ke arah pergelangan tangan pangeran. Pendeta Butong membalikan jurus pedangnya. Pedang hijau menusuk ibu jari pangeran. Pedang emas pangeran terus berputar di antara jari dan telapak. Dia juga berusaha menyingkirkan dua pedang yang menjarangnya. Biksu Huahwi mengeluarkan pedang. Menusuk kaki pangeran jin. Pendeta Butong menggetarkan pedangnya, menusuk ketiak pangeran jin. Pangeran jin membentak. Dua pedang terus bergerak menutupi semua celah-celah. Tapi Biksu Huahwi tidak peduli. Ujung pedang menyerang telinga kanan pangeran. Pendeta Butong juga membalikan pedang membacok pergelangan kaki pangeran. Pangeran jin terkejut. Dia mundur. Setiap jurus serangan lawannya selalu berbahaya. Hanya dalam waktu singkat sudah berlansung 30 jurus, tapi pangeran jin sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk membalas. Ternyata Biksu Huahwi dan Pendeta Butong, dulu orangnya malas. Mereka jarang mengurusi apapun. Tidak mempunyai hobi apapun, hanya senang bermain, berjalan-jalan melihat keadaan dunia persilatan lima tahun yang lalu. Di puncak hengsan mereka melihat pertarungan antara Tianya Sanjue Soe Yee Sui Han melawan Yang Mei Jian, Chiu Guan Yee Yu. Mereka merasa dalam hidup mereka hanya pernah satu kali melihat pertarungan yang begitu hebat. Ilmu pedang kedua orang itu sudah mencapai puncaknya. Semenjak itu, Huahwi dan Butong lebih rajin berlatih ilmu pedang, sampai lupa pada segalanya. Mereka berdua sangat pintar dan cepat mengerti. Dalam tiga tahun ilmu pedang mereka sudah dijuluki dengan Chang Le dan Chang King. Kecuali berlatih pedang, mereka juga memperbaiki ilmu pedang mereka yang sudah ada dan juga belajar menciptakan ilmu pedang baru, juga belajar mengenal hawa pedang. Karena itu hasil yang mereka dapatkan lebih tinggi dibandingkan orang lain. Kemajuan mereka juga lebih cepat dibandingkan orang lain. Dua tahun yang lalu sewaktu mereka datang ke Dang Hai, mereka melihat pendekar Huai B.B.S. Long Zaitian menerangkan tentang pedang, tiba-tiba mereka berkeinginan mengajaknya bertarung demi persahabatan. Begitu kemampuan mereka diadu, karena ilmu silat biksu huahwi dan pendekar butong belum mencapai tahap yang tertinggi akhirnya mereka kalah di tangan Long Zaitian yang sudah sangat berpengalaman. Semenjak pertarungan itu, mereka bertiga malah menjadi sahabat karib. Selama dua tahun ini mereka belum pernah meninggalkan Huai B.A.S. Mereka juga sadar ilmu pedang mereka masih banyak kekurangan, karena itu mereka pun belajar lebih giat lagi dan kemampuan ilmu silat mereka pun terus berkembang. Mereka menambah ilmu pedang mereka menjadi 18 jurus. 18 jurus itu disebut tidak sengaja, tidak apa-apa, tapi ada sebabnya menjadi 18 jurus. Keistimewaan jurus ini adalah begitu dimainkan harus sekaligus dimainkan, tidak ada kesempatan bagi orang lain untuk mengeluarkan serangan balasan. Apakah jurus ini tepat mengenai sasaran atau tidak, atau apakah menjadi jurus yang lihai atau tidak, bila berhasil melukai musuh itulah baru jurus yang tepat. Kalau musuh terluka, maka akan lebih mudah menghadapinya. Jika jurus pedang ini dilancarkan, jurus pedang itu tidak akan berhenti seperti ai mengalir, lawannya tidak mempunyai kesempatan membalas. Kalau tidak ada kesempatan membalas, hanya satu jalan untuk menghentikan semuanya yaitu kalah atau mati. Ying Yan Suang Sajian Fa milik pangeran Jin sangat lihai juga ganas. Tapi begitu naik panggung, Dik Suh Wahui dan pendeta Butong sudah menyerang, maka pangeram pun tidak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa pangeran mengubah gerakannya menjadi bertahan. Suang Sajian dari gerakan keras menjadi lembut. Dari yang menjadi YIN. Dia tidak bisa diserang, tapi Chang King Jian dan Chang Le Jian tidak memilih tempat penting yang diserang, semua membuat pangeran kalang kabut. Dia hanya bisa bertahan tapi tidak bisa menyerang. Tampak dua jurus Ying Fe I Kian Li, Yan Jian Xihu tertutup dengan rapi. Tapi Hwahui tidak menyerang urat nadi di dekat kepala malah menepis telinga. Dia tidak membacok pinggang malah menotok tangan. Membuat pangeran terus mundur. Beberapa kali dia hampir terkena bacokan pedang mereka. Pangeran Jin hanya menunggu Hwahui dan Butong menghabiskan jurus-jurusnya, setelah itu dia baru akan menyerang. Tapi Hwahui dan Butong seperti sudah menduga jalan pikiran pangeran. Begitu jurus-jurus pedang mereka hampir selesai, satu jurus menyambung dengan satu jurus lain. Membuat pangeran terus bertahan ke kiri dan ke kanan. Jurus delapan belas mereka dipakai berturut-turut hingga empat balikan, tapi masih belum bisa melukai pangeran Jin. Pangeran Jin juga tidak bisa balik menyerang mereka dengan satu jurus pun. Pangeran mulai cemas. Kalau begitu terus, ini akan merepotkannya. Bila mereka berdua sedikit tidak kompak, dia mempunyai kero untuk balik menyerang kedua orang itu. Tapi kesempatan itu tidak ada walaupun hanya sedikit. Tidak ada. Sebenarnya hati Hwahui dan Butong juga cemas. Mereka hampir menyelesaikan untuk kelima kalinya jurus delapan belas, tapi masih tidak bisa melukai lawan sedikit pun. Jika terus begitu, harus bagaimana mereka? Biksu Hwahui dan pendeta Butong mempunyai pola pikir yang sama. Jika kali ini mereka masih diberi kesempatan hidup, mereka akan merombak lagi jurus delapan belas ini. Waktu itu, memasuki jurus ke delapan puluh delapan. Hwahui menepis jari kelingking pangeran. Butong menepis jari kaki pangeran Jin. Jika menyerang ke tempat lain, pangeran Jin pasti bisa menutupinya dengan rapi. Mengapa kedua pedang ini memilih menepis jari kelingking dan jari kaki? Terpaksa pangeran Jin dengan jurus Ying Luoyanzen, Elang dan Walet tiba-tiba turun, dua menahan dua serangan pedang ini. Segera Hwahui dan Butong menyerang dengan jurus ke delapan puluh sembilan. Kali ini Hwahui dengan pedang menepis nadit tangan pangeran. Butong dengan pedang menusup pantat pangeran. Satu dilakukan dari depan dan satu dari belakang. Mereka terus menempelkan pedang mereka ketubuh pangeran. Waktu itu secara tiba-tiba, terdengar suara ush, ush. Pedang pendek yang dipegang pangeran tiba-tiba panjangnya berubah menjadi 1.7 kaki. Hwahui dan Butong bersama-sama melenting ke belakang, tapi sudah terlambat. Kedua pedang itu telah dilemparkan dan menusuk ke punggung mereka. Untung mereka berdua masih sempat mundur dengan cepat. Mereka hanya tertusuk dengan kedalaman luka kira-kira 2-3 cm. Mereka masih bisa mundur dan terbang ke atas. Begitu pangeran yang berhasil melukai lawannya. Dia segera mengejar Hwahui dan Butong. Bab 18 Panji yang berkibar. Perubahan itu yang terjadi secara tiba-tiba, karena perubahan itu sepasang pedang menancap di tubuh kedua orang itu. Hwahui dan Butong dengan cepat mundur, sepasang pedang itu terbawa mereka dengan cepat. Hwahui dan Butong berteriak di tengah-tengah udara, dan mempercepat laju mundur mereka. Mereka tidak sempat membalikan tubuh untuk menahan serangan pedang, karena mereka tidak ada waktu untuk melakukan hal itu. Satu-satunya Kero dalam pikiran mereka untuk menghindar adalah dengan Kero berlari secepatnya. Mereka berdua melewati panggung, melewati kepala para penonton, tapi pedang emas itu masih mengikuti mereka, akhirnya mereka menabrak tiang. Ilmu silat Butong dan Hwahui sangat tinggi, begitu menabrak tiang, tiang itu yang patah, ternyata tiang itu adalah tiang di mana terpasang kedua panji negara. Di bawah sinar matahari, kedua panji itu bersama-sama terjatuh, jatuh dengan posisi berkibar terlebih dahulu, benar-benar pemandangan yang unik untuk dilihat. Tampak tenaga Hwahui dan Butong sudah habis, pangeran Jeng tidak mau terus mengejar kedua orang itu, tapi dia mengambil pedang yang terjatuh ketika terjadi tabrakan dengan tiang panji, dia merasa takut kedua pedang emas ini akan jatuh ke tangan orang Song. Istri gurunya sangat menyayangi kedua pedang ini, pangeran Jeng tidak berani membuat istri gurunya marah. Dia pernah melihat sewaktu istri gurunya marah dia tega mebelah sebelas tubuh orang, dan merobek tubuh orang yang masih hidup, lalu melemparkan ke dalam kobaran api. Walaupun dia paling disayang oleh si Yei Jin Yan, tapi dia tetap tidak berani berbuat sembarangan. Yang terpenting sekarang adalah dia berhasil memaksa Hwahui dan Butong turun dari panggung. Biksu Hwahui dan pendeta Butong bisa lolos dari maut, kakinya menapak tanah, darah menetes, wajah mereka pucat, mereka hampir pingsan. Darah penonton mulai mendidih, Hwahui berteriak, tidak tahu malu dengan santai pangeran Jeng dari atas panggung berkata, yang terpenting kalian sudah kalah terdengar si Wen Seng berteriak lagi, pangeran Jin berturut-turut memenangkan tiga babak, kalau menang satu babak lagi, maka pertarungan kali ini akan dimenangkan oleh pihak Jin. Para pertarungan pertama yang menang sebenarnya adalah pihak Song, meskipun dengan dua kali menang, dua kali kalah, dan tiga kali seri. Pada pertarungan kedua, pihak Song sudah tiga kali kalah dalam tiga babak. Kalau pihak Song ingin menang, harus memenangkan empat babak secara berturut-turut. Apakah pihak Song akan kalah? Berturut-turut memenangkan empat babak, apakah itu mungkin? Pangeran Jeng yang masih berada di atas panggung menjadi simbol tidak terkalahkan. Sombong, gila, kejam, dingin, dan licik. Ksin Wu Er marah dan meraung, babak ini tidak bisa dihitung. Pangeran Jeng berkata, kalau kau tidak terima, mereka boleh naik lagi ke atas panggung, masih ada satu babak lagi, dalam pikiran Hua Hui dan Butong, semua ini sudah sangat jelas, sejak awal tadi mereka tidak terus menempel pangeran Jeng, mereka tidak akan bisa memaksa pangeran Jeng mundur. Kalau kali ini mereka naik lagi, pangeran Jeng pasti sudah mempunyai persiapan matang. Apalagi saat ini mereka semua sudah terluka. Mereka tidak akan bisa menahan kedua pedang pangeran Jeng. Walaupun pangeran Jeng memakai care licik, tapi dalam satu jurus dia bisa membuat Hua Hui dan Butong terluka, ilmu pedangnya ganas dan cepat. Hua Hui dan Butong tidak bisa menghadapi jurus ini. Sebenarnya pangeran Jeng ingin membunuh mereka, sejak tadi dia telah mengeluarkan kata-kata penghinaan supaya mereka berdua naik lagi ke atas panggung, ternyata siasatnya berhasil. Pendeta Butong segera berkata, baiklah, kami akan bertarung kembali denganmu, apa yang perlu ditakutkan? Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, aku yang akan naik penonton tampak bergerak-gerak dengan gelisah. Hua Hui dan Butong melihat ke arah orang itu, ternyata dia adalah seorang pemuda berbaju hitam, pelan-pelan berjalan menuju panggung. Hati Hua Hui dan Butong bergetar, dalam hati mereka bertanya, Wo Si Sui mereka terkejut karena tadi sudah terlihat kalau Wo Si Sui sudah terluka parah, sekarang dia sudah bisa berdiri dan sepertinya dia sudah pulih separuh tenaganya. Dan sekarang dia sedang berjalan menuju panggung siap bertarung dengan pangeran Jin. Hua Hui dan Butong tahu mereka tidak akan bisa memenangkan babak ini. Tapi bagaimana dengan Wo Si Sui? Apakah dia mampu melakukannya? Apalagi saat ini dia sedang terluka parah. Apalagi kalau dia bertarung dan hasilnya dia yang kalah, artinya pihak Song akan kalah total. Hua Hui dan Butong meragukan kalau Wo Si Sui mampu memenangkan babak ini, penonton mulai berbisik-bisik, pendekar Wo Si Sui sudah keluar, kali ini dia harus menang pukul anjing Jin itu dan usir kembali ke negaranya. Tapi pendekar Wo Terluka parah apakah dia bisa mengalahkan pangeran Jin? Kata-kata penonton yang diucapkan tadi merupakan kata-kata yang ingin diucapkan Hua Hui dan Butong. Dengan bersusah payah Wo Si Sui berjalan ke panggung, dia pura-pura tidak merasa lelah karena saat ini musuhnya sedang menatapnya dari atas panggung. Entah mengapa hatinya tidak tenang, mungkin karena dia tahu walaupun Hua Hui dan Butong naik, mereka akan mati, begitu juga dengan dirinya, dia hanya mengorbankan nyawanya. Tapi untuk masalah pengorbanan nyawa tidak ada seorang pun yang sanksi kepadanya. Dia sadar dengan kemampuan ilmu silatnya sekarang, ingin menang dari pangeran Jin, itu hanya mimpi saja. Dia hanya ingin membuat pangeran Jin lengah, dan menarik pangeran Jin turun dari panggung. Kalau nasibnya mujur, satu nyawa akan diganti dengan nyawa lainnya. Karena itu selangkah demi selangkah, dengan tekat dan keberanian kuat, dia melangkah dengan mantap. Tapi setiap langkahnya terasa sakit ini karena lukanya belum pulih. Sebenarnya dia butuh istirahat, tapi sekarang ini negara membutuhkan pemelaannya. Bila Wu Si Sui sudah menentukan sesuatu, di dunia ini hanya ada satu orang yang bisa menghentikannya, sedangkan yang lain tidak akan ada yang bisa. Bahkan Sentaigong pun tidak akan mampu melakukannya. Tapi saat ini hanya Sentaigong lah yang bisa mengucapkan beberapa kalimat kepadanya. Dia tidak peduli apakah Wu Si Sui mau mendengar nasihatnya atau tidak. Kalau kau mati, aku pun tidak ingin hidup lagi. Tentu saja Sentaigong sudah melihat bahwa Wu Si Sui tidak akan mampu melawan pangeran Jin. Dia pun sudah melihat kalau luka Wu Si Sui sangat parah, dan melihat rasa percaya diri Wu Si Sui sudah hilang, mengorbankan nyawa, mengorbankan nyawa sendiri, bukan nyawa orang lain. Tapi Sentaigong tidak sanggup menghalangi niat Wu Si Sui, dia berpikir lebih baik membiarkan Wu Si Sui melakukan apa yang dia inginkan. Orang yang bisa menghalangi Wu Si Sui sampai saat ini belum tiba. Sentaigong hanya bisa menentukan satu hal. Kalau Wu Si Sui bertarung dengan pangeran Jin, dan hasilnya adalah Wu Si Sui mati, orang berikutnya yang akan naik panggung adalah dia. Pangeran Jin tertawa dalam hati, dia merasa sangat senang. Sekali melihat pun dia sudah tahu kalau Wu Si Sui sudah terluka parah, dan begitu dia melihat Wu Si Sui akan naik ke atas panggung, dia sudah tahu kalau Wu Si Sui datang untuk mengorbankan nyawanya sendiri. Di dunia ini Wu Si Sui adalah orang nomor satu yang paling tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Kalau ada pesilat yang ilmunya setara dengan Wu Si Sui, kemudian bertarung dengan Wu Si Sui, maka orang itu pasti akan kalah. Karena Wu Si Sui berani mengorbankan nyawanya. Semua ini diketahui dengan jelas oleh pangeran Jin, dan dia bisa tenang menghadapi Wu Si Sui, karena ilmu silatnya tidak berada di bawah Wu Si Sui. Lebih-lebih karena dia mempunyai dua pedang pembunuh, tidak ada waktu bagi Wu Si Sui untuk menyerangnya. Dia hanya menunggu Wu Si Sui datang mengantarkan nyawanya. Menunggu Si Wen Seng meneriakan, pihak Jin memenangkan semua pertarungan ini. Matahari sudah berada di sebelah barat. Dua tiang panji tergeletak di tanah, sinar matahari menyinari panggung pertarungan. Pangeran Jin dengan santai berdiri di atas panggung, selangkah demi selangkah Wu Si Sui berjalan ke atas panggung, Wu Si Sui melihat ke atas, semua orang tahu ini akan menjadi pertarungan yang hebat. Dan pertarungan yang menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang, kalau Wu Si Sui sudah naik ke atas panggung, ada petir menyambar pun dia tidak akan turun, kecuali bila bisa ditentukan siapa yang kalah atau menang, apakah pihak Jin atau pihak Song, baru dia akan turun. Matu Wu Si Sui dari pangeran Jin beradu, seperti ada kilat yang saling beradu, Wu Si Sui merasa tubuhnya menjadi dingin dan hatinya bergetar. Tapi dia sudah bertekad, sebelum hilang keberaniannya, dia harus sudah berdiri di atas panggung, segera dia terbang ke atas panggung. Terdengar si Wen Seng berteriak lagi, pihak Song dan pihak Jin bertarung, babak keempat juga babak penentuan. Pangeran Jin Zen Ying akan berhadapan dengan pihak Song. Waktu itu terdengar suara ringkikan kuda yang memotong perkataan Si Wen Seng, dan menghentikan langkah Wu Si Sui ke atas panggung. Ringkikan kuda terdengar panjang, datang dari luar panggung pertarungan. Orang itu membawa kegembiraan dan harapan setiap orang. Kuda berlari dengan sangat cepat, seekor kuda dan seorang penunggang berbaju putih tampak seperti terbang. Kuda dan penunggangnya seperti menyatu menjadi sebuah garis, pada saat melewati tiang panji dengan cepat dia mencabut tiang yang sudah patah itu. Song, Jin, kedua panji itu sudah berada di tangannya. Angin kencang berhembus, orang itu seperti mempunyai sepasang sayap. Penonton dengan heran melihatnya, tapi tetap memberikan jalan. Kuda itu membawanya ke arah panggung, setelah itu berhenti secara tiba-tiba, kuda meringkik lagi, kakinya masih terus digerakkan. Orang yang berada di atas kuda seperti mempunyai sepasang sayap, dia membawa kedua panji itu. Sebelum Wu Si Sui naik ke atas panggung, dia dulu yang naik ke sana. Melihat gerakan orang itu, wajah pangeran Jin tampak berubah. Pedang yang masih dipegang di kedua tangannya sudah menghilang dan telapaknya segera dikeluarkan. King Yan Seng, hanya dalam waktu singkat dia sudah melancarkan serangan 36 jurus. Kedua panji yang berada di tangan orang itu masih tampak berkibar. Semua kekuatan telapak pangeran Jin diarahkan kepada kedua panji itu. Panji itu dengan ringan menahan serangan King Yan Seng yang dipukulkan dengan ringan, membuat jurus ini tidak bisa mengeluarkan kekuatan dasyatnya. 36 jurus sudah berlalu, Si Wen Seng yang berada di atas panggung berteriak dengan kaget, Fang Zen Mei. Begitu ketiga kata itu diucapkan, di bawah panggung langsung berubah menjadi seperti air yang bergejolak. Wosi Sui yang berada di bawah panggung berhenti melangkah, matanya kembali terlihat bersemangat. Satu-satunya orang yang bisa menghalanginya naik ke atas panggung akhirnya sudah tiba. Begitu 36 jurus sudah berlalu, kedua panji itu sudah melilit kedua tangan pangeran Jin, ditarik, digelung, diputar, dan terakhir didorong. Begitu tangannya ditarik, pangeran Jin mengeluarkan hembusan nafas dan juga bersuara, tapi kakinya segera memasang kuda-kuda, biarpun ditarik dia tidak akan terseret. Begitu tangannya tergulung, tenaganya berubah, pangeran dengan cepat menjaga keseimbangannya, tubuhnya hanya sempat miring sedikit. Begitu tangannya diputar, tenaga dari kedua panji itu malah mengeluarkan tenaga sebaliknya. Tapi kuda-kuda pangeran Jin tetap kokoh, dia sama sekali tidak tergoyahkan. Begitu panji itu melewatinya dan tenaga berputarnya menghilang, pangeran Jin dibuat meloncat ke atas. Pada saat dia didorong, panji yang berada di kiri terasa berat, sedangkan panji kanan terasa ringan, tenaga yang dikeluarkan sangat tepat. Pangeran Jin keluar dari panggung. Di tengah kesibukan tangannya mencengkram sana-sini, dia berhasil mencengkram tangan kiri lawan. Dan lawannya melepaskan panji itu. Pangeran Jin membawa panji itu terbang keluar dari panggung. Di tengah udara dia bersalto tiga kali dan mendarat kembali. Kedua panji itu dalam waktu yang singkat telah mengeluarkan lima kekuatan yang berbeda, akhirnya berhasil membuat pangeran Jin keluar dari panggung pertarungan. Begitu pangeran Jin mendarat di bawah, dia baru sadar telah memegang sesuatu. Begitu dia melepaskan genggamannya, panji negara Jin telah menutupi kepalanya tanpa ada tenaga apapun. Pangeran Jin merasa malu sekaligus marah, dia mundur dua langkah, menghindari panji yang akan menutupi kepalanya. Dia melihat orang yang berada di atas panggung yang mengenakan baju putih, dia berlari ke kiri dan ke kanan, kemudian kedua tangannya diangkat, terdengar suara cap, dia menancapkan panji Song di atas panggung. Di bawah sinar matahari yang akan terbenam, panji negara Song ini terlihat berkibar dengan gagahnya di atas panggung. Baju putih orang yang masih ada di atas panggung, tampak berkibar tertiup panggung, walaupun bajunya dipenuhi dengan dibu karena telah melakukan perjalanan jauh, rambutnya berantakan, dan nafasnya terdengar masih terengah-engah, tapi sikapnya terlihat sangat tenang. Dia memberi hormat kepada pangeran Jin sambil tertawa berkata, aku mohon maaf, pangeran Jin seperti baru terbangun dari mimpinya, dari balik giginya terdengar tiga kata, Fang, Zen, Mei orang yang berada di atas panggung tertawa, benar, aku adalah Fang Zen Mei. Sorakan penonton seperti suara guruh yang menggelegar, beberapa ribu mulut berbicara pada saat bersamaan, sampai tidak terdengar apa yang mereka ucapkan sendiri. Mereka hanya merasa senang dan senang. Wajah Wo Si Sui pun terlihat senang dan dia tertawa. Sentai Gong berteriak-teriak karena senang, dia menepuk pundak Baok Sianding. Baok Sianding yang sedang terluka karena tepukan itu membuatnya merasa sakit, karena sakit dia berteriak. Tepat saat itu dia memang ingin berteriak karena merasa senang, maka rasa sakit dan senang bercamtir dalam teriakan. Ksiahao Uli dan Gelatu tampak ketakutan, wajah Wan Yan Zhu menjadi pucat. Fang Zen Mei sudah tiga kali mengusirnya keluar dari wilayah negara Song, sekarang dia muncul lagi. Tapi Fang Zen Mei yang masih berada di atas panggung sadar dia bisa dengan begitu mudah menang karena pangeran Jin terlalu menganggap penteng musuhnya. Fang Zen Mei selalu menang dalam setiap pertarungan dan tidak terkalahkan, semua ini ada hubungannya dengan sifat Fang Zen Mei. Dia tidak pernah menganggap penteng orang-orang yang ada di sekitarnya, apalagi terhadap musuh. Karena itu dalam satu jurus dia bisa memaksa pangeran Jin turun dari panggung. Ini hanya sebuah panggung belum tentu kalau berada di tempat lain. Hal ini sama-sama diketahui oleh pangeran Jin dan Fang Zen Mei sendiri. Si Wen Seng dengan suara lemah berkata, pihak Song dan pihak Jin bertarung, pertarungan kedua kali pada babak keempat, Fang Zen Mei dari pihak Song menang atas pangeran Jin, dengan pandangan galak pangeran Jin melihat ke atas panggung. Shen Taegong segera mengambil kesempatan, dengan cepat dan singkat menjelaskan keadaan yang sudah terjadi, pertarungan pertama kita menang dua kali, kalah tiga kali, dan seri tiga kali, karena tidak ada yang menang dan kalah, maka diadakan pertarungan untuk kedua kalinya. Jin Zen Ying berturut-turut telah memenangkan tiga babak, tadi kau telah memenangkan satu babak, berarti posisinya sekarang adalah tiga kalah dan L menang, Fang Zen Mei mengangguk, dia tahu paling sedikit dia harus menang tiga babak berturut-turut, pihak Song baru bisa menang, bila kalah dalam satu babak, pihak Song akan kalah total. Shen Taegong melanjutkan lagi, Xin Wu Er telah bertarung dengan Xi Wu Hao, sekarang Xin Wu Er sudah terluka parah, aku bertarung dengan Gil Tu. Wu Si Sui bertarung dengan Xi Hao Uli untuk kedua kalinya kalah dan juga terluka, pendekar Bao sudah bertarung dengan Wan Yan Eo, dia pun terluka parah. Pendekar Long terluka karena dipukul pangeran Jin Zen Ying. Hua Hui dan Butong juga terluka parah dan jatuh ke bawah panggung. Lu Tong Beis, Cao Qi, pengda zeng dibunuh oleh Jin Zen Ying, setelah mendengar penjelasan Shen Taegong, Fang Zen Mei tidak bisa tertawa lagi. Karena dia terlambat datang maka membuat banyak pendekar dan pahlawan gugur, selain itu mereka pun telah meneteskan darah dan air mata. Pangeran Jin yang berada di bawah panggung tertawa dan berkata, apakah kau akan membalas dendam demi mereka dengan santai? Fang Zen Mei menjawab, aku hanya berharap kau jangan sampai naik ke atas panggung lagi. Mengapa? Karena sampai saat ini aku belum pernah membunuh Erang. Setelah menyelesaikan perkataannya, wajah Fang Zen Mei penuh dengan hawa membunuh. Wajah pangeran Jin tampak berubah, tapi dia berusaha menahan diri. Dengan dingin dia bertanya, kau habis menempuh perjalanan jauh benar. Mereka berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih 10 meter, mereka bicara seperti biasa, tapi dengan jarak begitu jauh, orang-orang bisa mendengar perkataan mereka dengan jelas. Kau pasti merasa lelah bukan? Terima kasih, Anda sudah memperhatikan keadaanku, apakah ilmu silatmu tidak akan terpengaruh? Tanya pangeran Jin. Fang Zen Mei tertawa, aku bukan pedagang kain, tidak akan minta pengurangan. Pangeran Jin dengan santai membalikan badannya dan kembali ke tempat duduknya, dengan penuh rencana dia berkata, kalau begitu, aku akapun tidak perlu tergesa-gesa bertarung denganmu, kita akan bermain di babak terakhir. Negara Jin sudah berturut-turut memenangkan 3 babak, negara Song telah memenangkan 1 babak. Negara Song harus memenangkan 2 babak baru bisa seri dengan negara Jin. Kalah atau menang ditentukan dalam babak ketujuh, babak terakhir. Kalau pangeran Jin dengan terburu-buru main di babak kelima dan kalau dia kalah, maka babak keenam dan ketujuh pasti tidak akan ada yang bisa mengalahkan Fang Zen Mei. Karena itu pangeran Jin memutuskan untuk tidak tergesa-gesa bertarung dengan Fang Zen Mei. Fang Zen Mei telah melakukan perjalanan jauh dan juga merasa lelah, selain itu dia harus bertarung pada babak keempat, kelima, dan keenam, walaupun bisa memang, tapi pada babak ketujuh dia pasti akan merasa sangat lelah. Dan saat itu pangeran Jin bisa memukul atau bahkan membunuhnya. Tiba-tiba Fang Zen Mei tertawa dan berkata, aku memang sudah menempuh perjalanan jauh, aku tahu, kata pangeran Jin. Apakah kau tahu mengapa aku melakukan perjalanan jauh? Dan ke mana tujuanku? Apakah pangeran tahu jawabannya? Tanya Fang Zen Mei. Aku ingin mendengar penjelasanmu, wajah pangeran Jin tampak datar dan tidak ada ekspresi. Aku pergu ke Chai Si dan Wu Long San, Fang Zen Mei tertawa. Wajah pangeran Jin segera berubah menjadi pucat. Fang Zen Mei berkata lagi, kuil san sen di Wu Long San, mulut pangeran Jin tampak bergerak-gerak, tapi tidak mengeluarkan perkataan apapun. Fang Zen Mei terus bicara, karena hari ini ada penyerangan ke kuil san sen di Wu Long San dengan tujuan membunuh General Ye Wu dan wakilnya Zheng Zen Kue, berjabat ning dengan sekuat tenaga melindungi General Ye Wu. Siapa pembunuhnya? Aku yakin pangeran Jin pasti sudah tahu. Pangeran Jin ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi, dia hanya tertawa kecut. Fang Zen Mei tertawa dan bertanya lagi, aku yakin pangeran pasti ingin tahu, sekarang ini mereka berada di mana bukan pangeran tertawa dingin. Kata Fang Zen Mei, pangeran tidak perlu merasa khawatir, sekarang General Ye Wu sudah berada dalam lindungan pejabat Ning dan sudah kembali ke markas di Chai Si, sedangkan ke delapan adik seperguruan pangeran, lima orang sudah melarikan diri, King Yan Zi dan King Song Zi meloncat ke dalam jurang untuk bunuh diri. Sedangkan King Ye Zi dan King Feng Zi sudah tertangkap penonton mendengar Fang Zen Mei seperti bergurau saja pada saat mengucapkan rahasia besar ini, mereka sangat kaget. Tapi begitu mendengar kalau General Ye Wu selamat, mereka merasa sangat senang. Meta pangeran Jin tampak melotot, dia mementak, Fang Zen Mei, kau sudah merusak rencanaku. Kemudian dia bicara dengan bahasa Tibet. Setelah selesai bicara, terdengar Gilatu meraung, terlihat kelebat bayangan merah, dia terbang ke atas panggung. Pangeran Jin sudah tidak tahan lagi, dia ingin Gilatu bertarung lebih dulu dengan Fang Zen Mei. Pangeran Jin tidak menyuruh Wan Yan Zheu yang turun terlebih dulu karena dia masih terluka parah. Alasan kedua, karena Wan Yan Zheu sudah tiga kali diusir Fang Zen Mei keluar dari Zhong Yuan, dan Wan Yan Zheu sangat takut kepada Fang Zen Mei. Fang Zen Mei bicara seperti tadi karena dia ingin memancing pangeran Jin keluar dan bertarung dengannya. Karena Fang Zen Mei sudah menempuh perjalanan jauh, dia membutuhkan waktu panjang untuk beristirahat. Kalau dia hanya beristirahat sebentar, dia merasa malah lebih lesu. Dan keberanian yang sudah terkumpul akan ikut menghilang juga. Karena itulah dia ingin membuat pangeran Jin yang bertarung dengannya sekarang. Walaupun pangeran Jin tidak bertarung, tapi akhirnya dia menyuruh anak buahnya naik ke atas panggung untuk menghadapinya. Pertarungan pihak Song dan pihak Jin, memasuki babak kelima, Fang Zen Mei dari pihak Song akan menghadapi Buddha hidup dari Tibet, Gelat Tu. Bab 19 Pertarungan Yang Menentukan Begitu Gelat Tu naik ke atas panggung, dia sama sekali tidak mirip seperti seorang Buddha hidup. Dia malah terlihat seperti seekor singa hidup. Singa lapar yang mengincar makanan. Begitu dia naik ke atas panggung, senjatanya yang berbentuk sekop digunakan untuk memukul Fang Zen Mei, dengan cepat Fang Zen Mei menghindar ke belakang. Sewaktu kita kecil, kita sering melihat seekor anjing kecil mengejar seekor serangga atau kupu-kupu yang terbang ke ekornya. Anjing itu berputar-putar begitu juga dengan ekornya, akhirnya dia merasa lelah dan berhenti dengan sendirinya. Keadaan Gelat Tu dan Fang Zen Mei sekarang ini seperti itu. Pastinya Gelat Tu tidak mempunyai ekor, tapi Fang Zen Mei dari belakang terus memegangi jubahnya. Fang Zen Mei bergerak dengan ringan seperti seekor burung walet. Begitu Gelat Tu bergerak, Fang Zen Mei akan terbawa. Gelat Tu marah dan berteriak, kemudian memukul ke belakang, tapi Fang Zen Mei masih terus berada di belakangnya. Pernah sekopnya mengenai sesuatu, tapi yang terkena pukulannya malah tubuhnya sendiri. Hampir saja dia berhasil mengenai Fang Zen Mei, tapi secara tiba-tiba Fang Zen Mei menghilang, dan Gelat Tu malah memukul pantatnya sendiri, setelah itu Fang Zen Mei muncul kembali di belakangnya. Gelat Tu menusuk sini, memukul sana, akhirnya dia malah kelelahan sendiri. Dia berputar-putar, gerakannya semakin lambat, tiba-tiba Fang Zen Mei muncul di hadapannya. Gelat Tu terkejut, tapi dia sudah memukul sekopnya ke depan. Tiba-tiba Fang Zen Mei menghilang lagi. Karena Gelat Tu kehilangan keseimbangan tubuhnya, begitu melihat ada sebuah panji besar yang bertuliskan Song, panji itu sudah menyapu ke arahnya. Dia terkejut dan berniat untuk menghindar, laju tubuhnya sudah tidak bisa dihentikan lagi, kedua matanya tidak bisa melihat dengan jelas karena tertutup oleh panji Song. Waktu itu dia merasa kedua tangannya kaku, sekop tajam dan bergerigi telah diambil seseorang. Sambil berteriak dia memejamkan matanya, kedua tangannya terus bergerak, dia pun mundur 7-8 kaki, begitu membuka matanya, walaupun panji Song tidak menutupi matanya lagi tapi pemuda berbaju putih itu sudah berdiri di depannya dan dengan ramah tertawa kepadanya, tangan kiri pemuda itu ada sekopnya. Ujung sekop berada di bawah lehernya, kalau dimajukan sedikit lagi, di dunia tidak akan ada lagi orang yang bernama Gelat Tu. Gelat Tu terpaku, kemudian dari mulutnya keluar bahasa Tibet yang tidak dimengerti oleh siapapun, hanya terlihat dia memejamkan mata, tidak bicara, dan menunggu maut menjemput. Fang Zen Mei tertawa, sekop tajam itu dikembalikannya kepada Gelat Tu. Ternyata kata-kata Gelat Tu tadi adalah, kalau mau membunuhku, bunuhlah sekarang, seorang laki-laki sejati boleh dibunuh, tapi tidak boleh dihina, dia menunggu maut menjemputnya. Tapi Fang Zen Mei tidak membunuhnya, malah mengembalikan senjatanya, Gelat Tu terpaku. Begitu Gelat Tu tahu bahwa Fang Zen Mei tidak bermaksud jahat, segera dia mengambil kembali senjatanya, dan diletakkan di bawah, dia memberi hormat dengan dua tangan dikatupkan, kemudian dia bicara dengan bahasa Tibet, segera dengan cepat turun dari panggung. Fang Zen Mei tidak mengerti bahasa Tibet, jadi dia tidak tahu apa yang dikatakan Gelat Tu tadi. Tapi wajah Pang Rajin terus, berubah, Ksieha Ouli dengan langkah gagah naik ke atas panggung. Ternyata walaupun Gelat Tu bersifat kejam, tapi dia adalah murid tertua di Kuilasa di Tibet, di Kuilasa, dia adalah salah satu Buddha hidup berbaju merah, di antara tujuh Buddha hidup, ilmu silatnya lah yatik pilu tinggi. Sifat aslinya tidak jahat, dia hanya dipengaruhi oleh orang-orang Jin sehingga dia membenci orang-orang Zhongyuan. Dia mengikuti pangeran Jin baru bisa masuk kece Zhongyuan dan membunuh orang-orang Zhongyuan. Sekarang Fang Zen Mei berhasil mengalahkannya tapi tidak membunuhnya, dia bersifat terbuka, segera dia mengucapkan terima kasih kepada Fang Zen Mei, dan mengatakan tidak akan lagi bermusuhan dengan orang Zhongyuan, semua ini dilakukannya untuk membalas budi Fang Zen Mei karena tidak membunuhnya. Akhir pertarungan itu membuat pangeran Jin kehilangan muka di depan rakyat Zhongyuan. Karena itu dengan cepat Ksia Haouli naik ke atas panggung. Ksia Haouli baru saja naik ke atas panggung, dia segera memukul kepala Fang Zen Mei. Begitu Fang Zen Mei melihat Ksia Haouli, dalam hati dia sudah berpendapat, begitu erang itu mengeluarkan jurus, jurus-jurusnya akan persis seperti Woh Shisui. Fang Zen Mei sangat berpengalaman bertarung dengan Woh Shisui. Pada awalnya jangan terlalu serius menghadapinya. Karena Woh Shisui sama sekali tidak peduli dengan nyawanya, karena itu bila serius berhadapan dengan Woh Shisui, malah hanya akan mengantarkan nyawa kepadanya. Sepertinya Ksia Haouli pun bersifat seperti itu. Begitu Ksia Haouli menepis ke arahnya, Fang Zen Mei tiba-tiba menusuk dengan jarinya. Kemudian jarinya mulai bergerak di sisi telapak tangan Ksia Haouli, angin yang dihasilkan dari jari terus berhembus hingga ke tengah, jari-jari itu tampak kuat seperti golok. Telapak tangan Ksia Haouli tiba-tiba berubah, dia menepuk dengan tangan kirinya, dan Fang Zen Mei mengeluarkan jari kirinya. Jati itu menusuk bagian tengah telapak tangan Ksia Haouli. Walaupun Ksia Haouli seorang pemberani, tapi dia terus menjaga agar jangan sampai telapak tangannya tertotok. Telapaknya berubah menjadi kepalan dan terus memukul ke arah Fang Zen Mei. Ksia Haouli berganti jurus dengan cepat, bersamaan saat itu juga Fang Zen Mei mengganti jurus jarinya. Jurus jari Fang Zen Mei bernama Ye Izz Hai Feng Dian Teo, jari burung Finex mengangguk kepala. Dia menotok kepalan Ksia Haouli. Walaupun dalam satu jurus terjadi tiga kali perubahan, tapi dia masih tidak bisa menang dari jari angin Fang Zen Mei, terpaksa dia mengeluarkan jurus kaki andalannya. Tendangan ini seperti di depan ada dua telapak, satu kepalan adalah tipuan, sangat cepat, tepat, ganas, dan tidak berbekas. Tapi baru saja dia mengangkat kakinya, jari Fang Zen Mei sudah menusuk kaki kirinya. Tapi Ksia Haouli menendang dengan kaki kanannya. Kaki menendang ke arah tenggorokan Fang Zen Mei, tampak kaki Ksia Haouli seperti akan mengenai Fang Zen Mei, tapi tiba-tiba tenggorokan Fang Zen Mei berubah menjadi sebuah jari. Jari dilipat, sambungan jari kedua, memukul kaki Ksia Haouli. Ksia Haouli tidak bisa merubah jurusnya lagi, tiba-tiba dia bersalto dan terbang beberapa meter. Semua jurus seperti tidak pernah dikeluarkan sebelumnya. Tapi dia baru saja bersalto belum sempat melihat apa-apa, dia sudah melihat ada sebuah jari yang siap menotok Nadi Ren Zong, Nadi yang berada di bawah hidung dan di atas mulut. Itulah jari Fang Zen Mei. Karena terkejut dengan segala kera dan dengan langkah delapan dewa, dia melenting ke belakang, jarinya baru bisa meleset melewati Nadi Ren Zong. Tapi jari itu tiba-tiba berubah menjadi tangan yang akan mengetuk sesuatu, ternyata mengetuk tulang hidungnya. Ksia Haouli segera memutar tubuhnya, dengan melakukan langkah kepiting mabuk, kaki naga sedang terlelap, dia meloncat keluar dari serangan Fang Zen Mei. Tapi jari itu ikut bergerak, jari itu berubah dan siap menotok urat Nadi pahanya. Ksia Haouli meraung dengan melakukan langkah burung yuan yang di tengah-tengah udara, dia terus menendang, kemudian naik ke langit. Begitu meloncat hingga ke tempat tinggi, tiba-tiba dia melihat jari panjang, putih, dan persendian tulang, dengan bertenaga siap menotok syaraf yang ada di tengah alis. Ksia Haouli membentak, dia segera turun dengan cepat. Tapi dia sempat melihat ada sebuah jari yang siap menotok urat Nadi di kakinya. Ksia Haouli tidak tahu sebenarnya Fang Zen Mei memiliki berapa jari. Mengapa jari-jarinya bisa berada di mana-mana? Dan selalu menunggu untuk menyerangnya, sekarang dia hanya bisa berjaga tidak bisa menyerang. Ksia Haouli adalah seorang pemberani dari suku bangsa Kidan, dan salah satu pesilat tangguh dari suku Kidan. Dia bersiul panjang dan mengumpulkan nafasnya, dia masih bisa terbang ke atas lagi. Dia terbang seperti seekor elang yang sedang marah, dia menabrak hingga pecah atap genting rumah yang tingginya 10 meter, lalu terbang ke atas panggung. Tapi dia sama sekali tidak menyangka, begitu dia naik ke atas atap, di sana sudah ada seseorang yang sedang menunggunya sambil tertawa. Kemudian orang itu menjulurkan dua jari kepadanya, menotok kiri dan kanan tubuhnya. Fang Zen Mei Sekarang Sia Haouli baru tahu, Jiangnan Fang Zen Mei benar-benar berilmu silat tinggi. Kemampuan ilmu silat Fang Zen Mei tidak terukur dan sama sekali tidak terbaca dia mempergunakan ilmu silat dari perkumpulan apa. Apakah itu adalah ilmu silatnya yang tertinggi atau dia masih memiliki ilmu lainnya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi dia dengan tersenyum dan dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya. Sia Haouli pernah mendengar bahwa di Jiangnan ada orang seperti itu, tapi dia tidak mempercayainya. Sekarang dia baru sadar kalau dia salah, dan dia telah melakukan kesalahan besar. Karena dia sekarang telah percaya dan sangat mempercayainya. Sekarang tenaga Sia Haouli sudah terkuras habis, nafasnya pun sudah habis, dia sadar dia tidak akan bisa menghindari jurus Fang Zen Mei lagi. Karena itu dengan terpaksa dia menyambut jurus Fang Zen Mei. Kedua tangan Sia Haouli mencengkram, dia lebih memilih telapak tangannya ditusuk oleh Fang Zen Mei hingga berlubang sehingga merusak ilmu yang sudah puluhan tahun dipelajarinya. Tapi dia harus berhasil memutuskan jari Fang Zen Mei. Kelihatannya Sia Haouli berhasil menangkap jari telunjuk kanan Fang Zen Mei. Tapi secara tiba-tiba telunjuk kiri dan kanan Fang Zen Mei malah menghilang, digantikan dengari jari tengah dan menyentil urat nadi yang ada di tangan Sia Haouli. Sia Haouli merasa tangan kiri dan kanannya mati rasa, begitu dia membuka tangannya, dua jari sudah berada di tangannya, dengan bersahabat jari-jari itu berjabat tangan dengan tangannya. Kemudian secara bersama-sama mereka turun dari atas. Penonton melihat mereka berdua turun bersama-sama. Awalnya terlihat Sia Haouli terus menyerang, kemudian dia lari untuk menghindar. Akhirnya dia terbang ke atas, Sia Haouli terus meraung, begitu turun mereka saling berpegangan tangan. Mereka turun dengan tenang seperti bersahabat, penonton merasa aneh. Hanya Sia Haouli sendiri yang tahu, kalau Fang Zen Mei berniat membunuhnya, sejak tadi dia sudah mati sepuluh kali. Begitu turun Fang Zen Mei masih memegang tangan Sia Haouli, dia sama sekali tidak bertenaga. Tiba-tiba Fang Zen Mei melepaskan tangan Sia Haouli, dan mundur tiga sampai empat langkah dengan suara kecil. Dia berkata, Maaf, waktu itu hampir saja Sia Haouli meneteskan air mata. Semenjak dia berkecimpung di dunia persilatan, selalu bersemangat, pemberani, gagah, dan berilmu silat tinggi. Banyak pesilat tangguh dihina di bawah telapak dan kepalanya, merintih, memohon, dan akhirnya mati. Dia sama sekali tidak menyangka kalau suatu hari dia pun akan mengalami kekalahan total. Lebih-lebih tidak menyangka sewaktu dia mengalami kekalahan, Fang Zen Mei malah berpura-pura telah tergetarkan olehnya dan malah mengucapkan kata maaf. Dia sama sekali tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Kalau bisa dia ingin menangis sepuasnya. Karena itu dia membalas memberi hormat kepada Fang Zen Mei dan turun dari panggung. Begitu Fang Zen Mei datang, dia sudah memenangkan tiga babak berturut-turut. Penonton sampai lupa berteriak, sekarang pangeran Jin sendiri yang naik ke atas panggung. Penonton menahan nafas menunggu pertarungan selanjutnya. Pertarungan antara pihak Song dan pihak Jin pada pertarungan kedua. Awalnya pihak Jin telah memenangkan tiga babak, disusul oleh pihak Song memenangkan tiga babak, sekarang tersisa babak terakhir, babak penentuan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Si Wen Seng yang berada di atas panggung hanya diam, dia tidak bersuara, sepertinya dia pun terkejut dengan ilmu silat Fang Zen Mei yang begitu tinggi. Begitu pangeran Jin naik ke atas panggung, dia seperti sebuah gunung yang tidak bergerak. Fang Zen Mei pun tidak bergerak. Sinar dari matahari yang akan terbenam membuat awan-awan yang berada di langit seperti dipasang cahaya emas. Pan Ji yang ada di atas panggung masih tampak berkibar dengan gagah. Bayangan pangeran Jin dan Fang Zen Mei seperti memanjang. Tapi mereka berdua tidak bergerak, penonton seperti kaget dan mereka hanya terdiam. Melihat sikap mereka berdua. Semenjak kedatangan Fang Zen Mei, Wo Si Sui selalu berada di sisi panggung tidak pernah meninggalkan tempat itu. Dia pun melihat semua kejadian itu hingga terbengong-bengong. Tiba-tiba pangeran Jin mulai bergerak. Bab 20 jurus pedang yang mengejutkan. Begitu pangeran Jin bergerak dia mencabut pedangnya. Pedang berwarna emas. Sinar matahari termenam menyinari pedang itu, membuat pedang ini mengeluarkan cahaya emas yang menyelaukan. Cahaya emas itu menyinari kedua metu Fang Zen Mei. Kedua metu Fang Zen Mei langsung diperjamkan. Waktu itu dua pedang pangeran Jin sudah menyerangnya. Ying Yan Suang Sejian Fa. Satu pedang menusuk ke arah tenggorokan, sedangkan pedang yang lain menusuk ke dada. Terlihat pedang siap menusuk, tapi tubuh Fang Zen Mei tiba-tiba menciut. Dia bergerak dengan cepat seperti peluru. Lalu dengan cepat mundur. Pangeran Jin pun ikut terbang. Pedang emas terus mengejar Fang Zen Mei dan pedang tidak pernah jauh dari tenggorokan dan dada Fang Zen Mei. Fang Zen Mei mundur secepat kilat. Pangeran Jin mengejar Fang Zen Mei seperti guntur. Orang-orang yang berada di bawah panggung melihat dengan mulut menganga. Jantung mereka sepertinya setiap saat bisa meloncat keluar, tapi tidak ada yang berteriak. Karena diserang kiluan pedang, Fang Zen Mei kehilangan kesempatan untuk menyerang. Dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan jurus, hanya bisa menghindar dan mundur dengan cepat. Pangeran Jin tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Dengan sekuat tenaga dia terus mengejar. Fang Zen Mei semakin cepat mundur, Pangeran Jin semakin cepat mengejar. Penonton tadinya mengira ilmu meringankan tubuh mereka hanya dalam batas mundur dan mengejar, tapi mereka melihat yang dikejar dan mengejar, kecepatannya tidak pernah berkurang, malah bertambah cepat. Terakhir hanya melihat di atas panggung ada titik putih dan kuning. Sosok orangnya tidak terlihat. Mereka seperti kilat berputar di atas panggung, mereka sudah berkeliling sebelas putaran. Dua pedang Pangeran Jin tetap berada dekat Turatna di penting Fang Zen Mei, jaraknya kurang lebih 2 inci. Tiba-tiba Fang Zen Mei merasa di belakangnya ada dua suara dengan cepat memecahkan udara. Di bawah panggung, Chen Leng si kurang telinga menembakkan dua biaw ke arah Fang Zen Mei. Dengan cepat tangan Fang Zen Mei bergerak ke belakangkan dan menangkap biaw yang datang. Tapi pedang emas Pangeran Jin hampir mengenai kulitnya. Waktu itu Fang Zen Mei tiba-tiba menggulingkan badannya dengan posisi miring. Tadinya Pangeran Jin mengira dia pasti akan mengenai Fang Zen Mei, tapi tiba-tiba Fang Zen Mei menghilang. Karena laju tubuhnya tidak bisa dihentikan, dua pedang emas itu masuk dan menancap ke dalam tiang, yang tersisa hanya pegangan pedangnya. Hati Pangeran Jin menjadi dingin. Dengan sekuat tenaga dia berusaha mencabut kedua pedang ini tapi tidak berhasil. Terlihat Fang Zen Mei tersenyum melihatnya. Fang Zen Mei tidak menyerangnya. Wajah Pangeran Jin berubah menjadi abu-abu. Dia tahu jika Fang Zen Mei ingin membunuhnya tadi, dia sudah mati beberapa kali. Badan Pangeran Jin dipenuhi keringat dingin. Dia berdiri, tidak bergerak, juga tidak tergesa-gesa mencabut kedua pedang emas itu. Fang Zen Mei tetap tidak menyerangnya. Tapi di bawah panggung sudah terdengar teriakan yang memilukan. Seibiao Chen Leng setelah melepaskan dua biau, dia segera meloncat. Pangeran Jin tidak boleh kalah dari Fang Zen Mei, Chen Leng mengerti hal ini. Wosi Sui dan Sentai Gong sudah tahu bagaimana posisi selanjutnya. Jika Pangeran Jin kalah, dia pun tidak akan bisa hidup. Begitu dia meloncat, dia melihat orang yang bertarung di atas panggung sudah berhenti bergerak. Dia melihat Fang Zen Mei selalu melepaskan Pangeran Jin. Karena itu dia segera mengubah rencananya. Dia ingin keluar dari kerumunan orang, baru saja dia lari beberapa meter, sebuah kail ikan sudah melilit pergelangan kakinya. Pada waktu yang bersamaan banyak senjata secara bersama-sama menancap di tubuhnya. Di antaranya ada Tian Nan Kuan Pai, Jin Niu Kuan dari Ketua Ying Si Ong Bao Liuk Sing Cui, tusuk kondenan Tian Ye Ifeng, tusukan dari Jiang Fei Fan, dan lain-lain. Tusukan ini dilontarkan dalam keadaan marah, tidak ada ampun lagi untuk Chen Leng. Karena itu kecuali menjerit, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Begitu Chen Leng roboh, Sentaigong baru menarik kembali kail ikannya. Kemudian dia melihat Kia Oli Hoa. Kia Oli Hoa tampak ketakutan. Terdengar Sentaigong berkata sambil tertawa, Kau tenang saja, aku tidak ingin bertarung dengan seorang perempuan. Sinar matahari termenam menyinari kepala penonton dan panggung, ke arah panji besar dan baju pangeran Jin. Pangeran Jin memegang pedang emasnya. Sejak tadi dia tidak bicara. Tiba-tiba Fang Zemmei bertanya, apakah keadaan guru Anda baik-baik jawab pangeran Jin. Fang Zemmei tertawa, ilmu pedang pangeran Jin di antara pesilat muda boleh dikatakan nomor satu. Tapi sayang ilmu pedang guru Anda diibaratkan seperti elang memukul langit, terlihat sangat gagah. Ilmu pedang istri gurumu cepat, lincah, dan ganas, sifat Anda berada di antara keduanya. Jika Anda bisa menemukan sebuah ilmu pedang yang cocok untuk Anda, aku tidak akan bisa menanam dingi pangeran. Beberapa kalimat ini seperti kata-kata seorang tetua dunia persilatan. Satu kalimat mengatakan tentang kekurangan ilmu silat pangeran Jin, setelah itu mengeluarkan pendapat bagaimana Kero mengatasinya. Hua Hui dan Butong mendengarkan kata-kata Fang Zemmei. Mereka juga merasa perkataan Fang Zemmei sangat masuk akal. Hati pangeran Jin tergerak, dia mendengarkan kata-kata ini, bila dia berlatih lima tahun lagi, mungkin tidak akan menjadi pesilat muda nomor satu. Tapi sayang pangeran Jin malah mempunyai perasaan berbeda. Dia malu juga marah. Ternyata dia sangat sombong. Dia lahir di lingkungan istana. Semua orang harus hormat dan menjilatnya. Sejak kapan Anda akan mendengar saran orang lain? Dia cemas juga marah. Pelan-pelan dia mencabut dua pedangnya dan berkata, harap memberi petunjuk untuk satu hal lagi. Fang Zemmei tertawa, memberi petunjuk kepada Anda, aku tidak berani, guruku pernah mengajarkanku satu hal, kata pangeran Jin. Pasti kata-kata yang sangat bijak, kata Fang Zemmei. Pelan-pelan pangeran Jin mendekatinya dan berkata, guru mengajarkan kepadaku, jika dengan kedua pedang ini aku masih kalah di tangan bangsa Han, maka aku harus bunuh diri saat itu juga, dan mereka akan membalas dendam kematian muridnya. Fang Zemmei terpaku dan berkata, kata-kata guru Anda itu sepertinya terlalu, tiba-tiba pangeran Jin tertawa sinis dan berkata, kau tidak perlu merasa khawatir, aku tidak akan mati. Fang Zemmei tertawa, itu benar pangeran Jin berkata lagi, karena dia melihat dua pedang yang ada di tangannya dan melanjutkan, karena yang akan mati adalah kau, kata mati baru diucapkan, dua pedang itu sudah menusuk. Cepat seperti kilat. Tawa Fang Zemmei membeku. Tujuh babak pertarungan sudah berlalu. Kalah dan menang sudah dapat ditentukan. Fang Zemmei tidak membunuh pangeran Jin, tapi pangeran Jinlah yang ingin membunuh Fang Zemmei. Hal ini membuat geger para penonton. Dengan cepat pedang itu menusuk. Fang Zemmei tidak sempat menghindar lagi. Ibu jari, telunjuk tangan kiri, dan tangan kanan dengan cepat menjepit ujung pedang pangeran Jin. Sewaktu ujung pedang telah dijepit, jarak ujung pedang dengan tenggorokan Fang Zemmei hanya tinggal satu inci lagi dan jarak ujung pedang dengan pertengahan alis kurang dari satu inci lagi. Tapi kedua pedang itu seperti menancap ke dalam batu, tidak bisa digerakkan. Waktu itu tiba-tiba terlihat cahaya pedang yang berkilauan sembilan titik cahaya sudah sampai di sana. Dari mana datangannya cahaya bulat ini? Dari mana datangnya cahaya pedang ini? Ternyata berasal dari si pembawa acara. Satu pedang dengan sembilan ring, milik si Wen Seng. Cincin dan pedang terbang menyerang ke punggung Fang Zemmei. Terkejut kemudian berteriak, berteriak, meraung, semua reaksi ini tidak bisa menolong nyawa Fang Zemmei. Tiba-tiba tangan Fang Zemmei dilonggarkan. Badannya seringan seperti kapas, dengan lemah dia melayang ke bawah. Kepalanya mengenai papan panggung tapi kedua kaki masih seperti pohon dengan kokoh berdiri di atas panggung. Ini adalah ilmu silap dari utara, Taiban Kiau, jembatan papan besi. Pedang emas milik pangeran Jin melewatinya dari atas wajahnya dan tepat mengenai dua cincin yang datang. Kemudian Fang Zemmei mencengkram ke belakang. Tangan kiri dan kanannya melingkari tiga cincin. Jumlah cincin besi ada sembilan buah. Dua tertusuk jatuh oleh pedang emas. Enam cincin disambut oleh Fang Zemmei. Satu cincin lagi terdengar push, cincin berputar dan memukul ke dada Fang Zemmei. Ujung pedang Si Wen Seng hampir sampai. Kedua tangan Fang Zemmei menyambut cincin besi itu, kakinya tetap berdiri. Ujung pedang Si Wen Seng tidak bisa ditahan lagi, kematian sudah menunggu. Para pendekar Huai Bees marah dan meraung, tapi tidak bisa menolong Fang Zemmei lagi. Tapi mulut Fang Zemmei masih bisa berfungsi. Dia menggigit ujung pedang itu. Waktu ini, ilmu pedang pangeran Jin berubah menusuk ke kaki. Fang Zemmei harus meladani dua pedang itu, dia sudah tidak sempat berbuat sesuatu lagi. Karena pedang pangeran Jin tiba-tiba saja memanjang. Tadi Seng Taegong dengan singkat memberitahu keadaan pertarungan yang sudah terjadi kepada Fang Zemmei. Tapi dia lupa memberitahu hal yang terpenting. Pedang pangeran Jin di dalamnya terdapat pegas yang bisa membuat pedang memanjang. Huahwi dan Butong juga terluka karena itu. Waktu itu ada cahaya pedang yang tampak berkilau datang. Kilauan pedang sangat cepat seperti kilat. Seperti awan yang bersembunyi dalam cahaya matahari terbenam, tiba-tiba muncul pelangi yang indah. Seperti sungai besar tiba-tiba jatuh menjadi air terjun yang tinggi. Pedang panjang seperti salju juga seperti giyok. Dari bawah ke atas, cahaya pedang ini lebih cepat, lebih terang dari pedang-pedang lainnya 10 kali lipat. Dibandingkan dengan sepasang pedang emas ini, pedang ini hanya seperti seorang perempuan yang berwajah penuh dengan kosmetik sedangkan pedang itu diibaratkan dengan kecantikan asli seorang gadis. Pedang emas jadi kehilangan kecantikannya dan menjadi tidak berharga sama sekali. Pedang ini sangat cepat, tepat, indah, seperti langit yang ada di dalam lukisan. Semua putih seperti sebuah air terjun di dalam sebuah lukisan. Penuh tenaga yang tiada habisnya dan sangat berwibawa. Pedang itu melewati semua pedang dan cap, sudah menusuk ke tenggorokan pangeran Jin. Jing Tian Yeijian, pedang langit terkejut. Long Zaitian yang berada di bawah panggung meneriakan kalimat itu. Jing Tian Yeijian, wajah Wahui dan Butong berubah. Mereka berdua bisa berlatih pedang karena mereka pernah melihat Tian Yasa Jue Sou, Yei Sui Han bertarung dengan Yang Mei Jian, Chiu Guan Yeu. Mereka sangat iri, karena itu mereka berdua menjadi rajin berlatih pedang. Guru dari Jian Jue, Yei Sui Han adalah Tian Leila Oren. Jian Yei Ue bisa menjadi terkenal karena tidak ada seorang pun yang bisa menerima jurusnya yang bernama Tian Leiei Si. Tian Leila Oren, seumur hidup belum pernah terkalahkan. Jurusnya yang bernama Tian Leiei Si tidak pernah ada yang bisa menyambutnya. Tapi 25 tahun yang lalu, di puncak kawasan, dia telah bertarung dengan seorang pendekar Zhong Yuan, yang bernama Xiaoyu Sui. Mereka bertarung sehari semalam. Tian Leiei Si akhirnya kalah di tangan pendekar Xiaoyu Sui, kalah satu jurus. Jurus ini tidak pernah terlihat di dunia persilatan, tapi kabarnya sudah tersebar di mana-mana. Jurus ini bernama Jing Tian Yei Jian. Semenjak Xiaoyu Sui menusuk dengan jurus itu dan berhasil mengalahkan Tian Leila Oren, Xiaoyu Sui belum pernah muncul lagi di dunia persilatan. Tapi 25 tahun kemudian di YBS di kotak Xia Guan, pada saat pihak Song dan pihak Jin bertanding, di saat semua orang begitu tegang, Fang Zhen Mei mengeluarkan jurus itu untuk menusuk pangeran Jin. Tidak ada yang tahu kalau Fang Zhen Mei bisa menggunakan pedang. Lebih-lebih tidak ada yang tahu dia menguasai Jing Tian Yei Jian. Tapi sekarang tiba-tiba muncul jurus ini dan Fang Zhen Mei yang memperlihatkannya. Jurus pedang ini hanya sebentar keluar setelah itu tidak terlihat lagi. Pedang panjang seperti salju juga seperti giok, hanya sebentar singgah di leher pangeran Jin, lalu kembali lagi ke dalam lengan baju Fang Zhen Mei, setelah itu sama sekali tidak terlihat lagi. Seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Tapi jurus seperti bintang jatuh itu dilakukan begitu cepat, dan menghangatkan dunia ini juga menghangatkan beberapa hati orang. Dalam hati Hawa Hui dan Butong yang sudah melihat jurus ini, hati mereka seperti gelombang air yang bergejolak. Pangeran Jin tidak mati. Tapi dia kehabisan tenaga. Di tenggorokannya ada sebuah lubang kecil. Dengan jelas dia merasakan pedang seperti es salju juga seperti giok itu menyerangnya. Pedang sempurna itu menahan saluran nafasnya. Sorot matanya masih tidak percaya juga merasa sangat terkejut, yang berakhir dengan ketakutan. Dua pedang yang sudah tidak bertenaga menancap ke bawah. Karena jika dia bergeser sedikit saja, maka pedang yang berkilau itu akan menusuk dan menyobek saluran nafasnya. Dia bisa mati. Pedangnya belum menusuk, tapi dia sudah mati, karena itu dia tidak berani bergerak. Fang Zen Mei segera menarik pedangnya. Pelan-pelan dari bawah dia naik kembali. Pangeran Jin menarik nafas panjang. Jika dari posisi belakang sekali meloncat dan berdiri itu tidak sulit. Tapi pelan-pelan bangun, ada berapa orang yang sanggup melakukannya? Pangeran Jin menarik nafas panjang karena dia tahu, tidak ada harapan lagi untuk membunuh Fang Zen Mei. Dia merasa malu dan terhina, selama ini belum pernah dia merasakan. Seumur hidup, dia sangat berani dan juga pintar bertarung. Lahir di lingkungan istana, hidup enak, dan belum pernah dihina. Dia tidak tahu mengapa dia bisa sangat takut kepada pedang panjang seperti salju juga seperti giyok itu. Sepertinya pedang itu mewakili sesuatu dan membuatnya tidak bisa menerima begitu saja. Pangeran Jin tidak tahan dengan penghinaan ini. Care penyelesaiannya seperti pendekar negara Jin lainnya dua pedang dibalikan dan menusuk ke dalam perutnya. Rasa sakit yang amat sangat membuatnya berteriak, kepada Wanyan ZHU, kembalikan dua pedang ini kepada guruku. Biarkan dia yang membalaskan dendamku, suara serak. Pangeran Jin bunuh diri. Darah menggenangi panggung. Pangeran Jin sudah meninggal. Fang Zhen Mei berdiri di atas panggung. Di sisi panci negara Song. Lama dia tidak bicara. Si Wen Seng selangkah demi selangkah mundur, tiba-tiba dia membalikan badan dan siap melarikan diri. Dia benar-benar terkejut karena melihat jurus pedang Fang Zhen Mei tadi. Baru saja dia mundur, dia sudah mendengar ada suara bentakan keras. Begitu dia membalikan badan, dia melihat kepalan besar dan berat sudah berada di depan hidungnya. Kemudian setelah itu dia tidak tahu apa-apa lagi. Apakah dia sadar kalau kepalan itu adalah kepalan yang membuat tulang wajahnya wancur? Dan kepalan ini berasal dari kepalan Wosisui. Kembalikan kedua pedang ini kepada guruku, biarkan dia yang membalaskan dendamku. Fang Zhen Mei masih memikirkan dua kalimat itu, Pangeran Jin sudah mati. Apakah Jin Zhauli yang bisa menerimanya? Apakah Xiei Liu Ying dan Xiei Jin Yan akan dam begitu saja? Mungkin dari sekarang negara Song dan negara Jin tidak akan bisa hidup tenang. Fang Zhen Mei melihat matahari terbenam. Matahari kuning dan redup menyinari sini dan sana. Sekarang dia kembali menyinari panji Song yang besar ini. Kuda yang Fang Zhen Mei tunggangi untuk menempuh perjalanan jauh sekarang terdengar sedang meringkik. Matahari terbenam menyinari panji besar. Kuda meringkik. Angin berhembus, Fang Zhen Mei teringat pada dua kalimat puisi ini. Waktu itu terdengar ada yang berteriak. Suara ini datang dari Xin Wu Er, Dage, Dage, ada apa denganmu? Kedua matcelong Zhaiti N sedikit terpejam, bibirnya terbuka, rambut dan alisnya penuh dengan darah. Matahari terbenam dengan redup menyinari wajahnya. Dia sudah meninggal. Begitu dan menyaksikan Jing Tian Yeijian yang mengegerkan dunia persilatan yang muncul dengan tiba-tiba dan juga menghilang secara tiba-tiba pada saat yang begitu indah. Dia meneriakkan Jing Tian Yeijian, kemudian dan diam sudah meninggalkan dunia ini. Demi menjaga Wibawa Huai Beis, dia menerima pertarungan dan terluka parah. Akhirnya dia meninggal di tangan Pangeran Jin. Tapi Pangeran Jin juga mati di panggung pertarungan itu. Dia mati di tangannya sendiri. Kia Oli Hua diam-diam berdiri. Di antara kerumunan orang yang sedang bersedih, dia ingin secara diam-diam melarikan diri. Tiba-tiba suara Sentaegong berkata, Hei Jabe Merah Kia Oli Hua merasa kepalanya dingin sampai ke kaki. Sentaegong tertawa dingin, kali ini kami akan melepaskanmu. Nama baik Zhong Yuan Yuan Daoxian Sui King apakah akan dirusak olohmu? Kalau kau tidak berubah, Si Wen Seng yang di atas panggung, Chan Leng yang di bawah panggung, Chong Kian Jin yang ada di sisi Huai Hi, Si Jin Teng dari Huai Hi adalah contoh terbaik untuk Mukya Oli Hua terdiam di tempatnya. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Wan Yan Zet Hao diam-diam naik ke panggung, mencabut dua pedang emas itu kemudian nam-diam pergi. Ksia Hao Uli dan Gelatu berdiri di antara kerumunan orang. Mereka tidak tahu harus melakukan apa. Ksi Wu Hao masih jongkok di sana dan merintih kesakitan. Fang Zin Mei turun dari panggung. Tangannya dan tangan Wu Si Sui menggenggam dengan erat. Tiba-tiba ada sepasang tangan yang menangkup di atas tangan mereka. Ternyata tangan itu adalah tangan Sentaegong yang sedang tertawa. Dia berkata, akhirnya kita berkumpul lagi. Fang Zin Mei dengan tersenyum berkata, akhirnya kita bersama lagi. Wu Si Sui melihat panji yang ada di atas panggung pertarungan. Melihat matahari terbenam pada jarak begitu jauh. Dia juga berkata, betul, akhirnya kita bersama lagi. Tamat.